Sekarang sempat komunikasi juga masih sama Kak Niki Datang ke sini Salah satu bentuk suku kami Ini usaha Untuk di kasus ini Dan bentuk suku kami ke padel Untuk membuktikan bahwa padel kamu sendiri Terus juga Saya datang hari ini khususnya Tadi mau mengantarkan Skincare buat Bu Nurma Tadi juga Bu Nurma Rupaya masyarakatnya saya di Beli Kemang Terus juga saya kasih juga Skincare buat padel Kenapa kok dikasih skincare dong Karena minggu kemarin kan Padelnya gak datang ke Koronis Jakarta Selatan Mungkin yang saya tahunya Dianya gak datang karena sakit Tapi kok gak ada surat sakit Mungkin bukan sakit Atau karena Insecure Nah maka dari itu Supaya dia kalau ada pemanggilan Ataupun ke depannya Biar gak insecure Saya kasih lah skincare hari ini Gitu Nggak ada botol tadi Gitu Sepaknya 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 Ada facial wash, toner, cream siang, krimala, seru Dari bening ya Dari bening Iya lah untuk mencerahkan Biar makin ganteng Untuk Bang Rasman Nah takut nih Kalau seandain Bang Rasman Nanti makin ganteng Nanti makin susah Dari bening ya Dokter kamu Tadi diwakilin sama Bang Rasman Terapan ke Bang Rasman Karena Padil masih dalam tahap Untuk pemeriksaan Jadi gak mau mengganggu polisi Supaya pemeriksaan lebih cepat Jadi saya cipipin ke Bang Rasman Ada obrolan lagi Ada diberi madang baik Bang Rasman baik Saya bilang Bang Rasman makin ganteng Saya bilang kayak gitu Gagak ya ternyata Rasman Dokter Rocky kita bicara soal konteks kasusnya dok ya Kalau misalkan hari ini kan Padil diperiksa pertama kali Dan kemudian kan bukti-bukti sebetulnya sudah lengkap Artinya kan sebetulnya dengan dia memberikan klanifikasi itu Tidak kan sebenarnya gak ngaruh ya dok ya Artinya kan ini memang hanya proses yang harus dilalui gitu Nah pendapat dokter Kalau misalkan kan ada kemungkinan juga Kalau misalkan emang bukti lengkap kan ada kemungkinan bahwa hari ini bisa jadi Bisa jadi ya dok ya ditahan Kalau dari dokter pendapatnya gimana Itu dia penyidik ya Sesuai kapasitas saya Saya cuma bisa menjawab Kita serahkan aja dengan penyidik Untuk proses berlangsungan dari kasus Mungkin kalian sempat komunikasi juga Masih sama Kak Niki Kalian bertiga bakalan datang kesini Tau lah Tau Karena beliau lagi ada urusan Maka dari itu dia mengutus kami datang kesini Pesan apa diri Kak Niki? Pesan dari Niki Aduh Berat kalau mau bilang aja Pesan pokoknya Gitu aja Selanjutnya Kan Niki tadi itu hebat Iya Pokoknya dia cuma lucu aja saat dia seorang kok sampai 11 orang mau lawan Kemungkinan juga gak sih nanti saat pemerintah selanjutnya kalian bertiga sama Kak Niki akan datang juga lagi ke sini Pengennya sih ini yang terakhir dia harus selesai Kalau aku kecewa gak ketemu ngekuat Udah gak kayak gitu ya Dia gimana? Dibilang kecewa aja Ngapain kecewa sama dia? Dia siapa? Aku tidak kenal Aku mau ngomong Aku mau ngomong Oh yaudah aku cuma mau nyampein ini Udah inginnya Jangan gila-gila validasi mulu Kalau misalnya emang lu bener lu buktiin Kan katanya lu laki Masa kalah sama gue Dokter ini kan ancaman pidandasi Fadil ini kan 15 tahun penjara ya dok Yang artinya kan Kita harap Mbak Niki gak cuma ancam-ancam doang Kalau misalkan emang kasus ini berjalan Ini kan ancamannya cukup Berat Berat gitu Mbak Niki serius dengan kasus ini dok? Pokoknya yang digarisbawahi kalian para media disini Ini bukan kasus biasa Tapi kasus anak di bawah umur Itu yang harus ditekankan Jadi kalian bisa menjawab sendiri Tapi Niki sendiri berharap langsung ditahan gak sih dok? Nah ya Selahkan sama penyidik Oke cukup